Oke, halo guys, hari ini kita akan bahas terkait pembahasan dasar pada web. Jadi sebelum kita masuk materi yang lebih jauh, agar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin, kita bahas secara sederhana dulu. Saat kita membuat web itu butuh apa aja sih? Nah, komponen, oh iya, jadi yang akan kita bahas ini yaitu pengetahuan dasar web. Kita akan bahas struktur HTML sama selektor ID atau plus pada video ini. Jadi, HTML itu apa? Teman-teman perlu tahu bahwa HTML itu kalau kita ibaratin seperti ini. Kita pilih tulang, tulang-tulang, ini secara sederhananya aja. Ini HTML, kemudian kita udah pakai kaos warna-warnanya, sepatunya udah ada warnanya. Nah, ini pen CSS. Nah, kemudian yang menggerakkan seperti otot, syaraf itu javascript-nya. Nah, sampai sini teman-teman udah tahu perbedaan HTML, javascript, dan CSS. Lanjut, kemudian kita akan belajar strukturnya. Kita udah tahu peran HTML, CSS, dan JS-nya. Sekarang kita akan belajar strukturnya. Nah, sebelum itu teman-teman perlu buat file .html, bebas mau ditaruh di mana aja, di desktop, dokumen, download, bebas mau ditaruh di mana aja. Kalau teman-teman udah buat, teman-teman bisa buat code. Jadi kurang lebih code-nya seperti, oh ini dihapus semua aja. Nah, karena kita akan membuat HTML, berarti kita perlu tag HTML-nya. Jadi kalau di HTML itu ada namanya pembuka dan penutup. Ini pembuka, kemudian ada penutup. Nah, seperti ini. Pembuka dan penutup. Jadi, dan untuk struktur HTML itu wajib ada HTML, ini pembuka, dan ini penutupnya. Dan biasakan setelah menulis pembuka, segera dituliskan penutupnya. Nah, lanjut. Nah, strukturnya lagi, ada lagi namanya head. Ini kepalanya, kemudian ada badannya, tubuhnya. Ada kepala, ada tubuhnya. Nah, di kepala ini, perannya apa sih? Perannya itu buat nulis title, kalau title itu yang mana? Jadi, kalau kita cobain, misalkan, kalau di-insert dulu. Nah, kita akan mau ngasih lihat bahwa title itu yang mana. Teman-teman, file HTML-nya bisa dibuka di browser, atau di-drug, file-nya di-drug. Di-drug aja ke dalam browser. Nah, title itu yang mana? Title itu yang ada di sini. Ini titel. Kemudian, di-drug kita bisa ngapain aja. Salah satunya itu, Manggil CSS. Nanti manggil seperti apa akan ada di video selanjutnya. Kemudian, body. Body itu apa? Body itu isi dari web ini. Isi web ini. Yang putih ini itu body. Putih, ini body. Jadi, ini body-nya tempat kita di mana akan nulis. Gambar, halaman-halaman website-nya. Seperti kalau kita buka Google deh. Nah, Google ini tuh dari putihnya itu body-nya. Ini body. Jadi seperti ini. Kita akan buatnya juga di dalam sini, nanti untuk digunakan project-nya. Dan kemudian, di bawah sini kita bisa manggil javascript-nya. Atau yang dikenal dengan tag-nya namanya tag-script. Nah, jadi ini struktur dari HTML-nya. Dan, ini akan selalu seperti ini. Untuk struktur awalnya. Kemudian, ini strukturnya. Selanjutnya, kita akan melahas terkait. selektor-nya. Ada ID, kelas, dan lain-lain. Tapi, untuk kita pelajari sekarang, kita pakai ID dan kelasnya aja dulu. Jadi, ID itu apa? Sesuai dengan namanya, ID itu, berarti ID itu, iya, semacam tanda pengenal. Tanda pengenal. Kalau ID ini ditempelkan pada manusia, berarti jadi seperti KTP. Kemudian, ada kelas. Kelas itu, sesuatu yang bisa digunakan berkali-kali. Seperti agama. Agama ini bisa nempel pada banyak orang. Contoh agama Islam. Magama Islam bisa ada di banyak orang. Kemudian, kalau ID ini KTP, satu nomor KTP, satu orang satu. Nah, code ini gak akan dibaca, karena code ini masuk dalam komentar. Jadi, komentar di HTML itu bentuknya seperti ini. Ini isi komentarnya. Jadi, diawali dengan kurung siku buka, tanda seru, strip-strip, isinya, strip-strip, kurung siku penutup. Nah, ini komentar. Kalau komentar ini, gak akan dibaca oleh browser. Jadi, kalau kita disini ditulis kayak gini, di browser kita pun gak akan muncul. Gak muncul apa-apa. Nah, body ini, kita bisa ngisi kontennya. Misalkan, belajar struktur HTML. Ini di-save, jangan lupa di-save. Kalau udah di-save, kita balik ke ini, file-nya, HTML.css.html, yang udah dibuka di browser, kita refresh aja. belajar struktur HTML. Jadi, body ini yang akan muncul di browsernya. Kemudian, ID dan kelas. Nah, untuk apa sih kita ngasih ID dan kelas? Yang pasti berarti untuk menandakan. Nah, ID kelas ini bisa kita digunakan untuk kalau kita ingin akses tag-nya. Tag itu apa? Tag itu seperti tag itu tadi. Ada tanda pembuka sama tanda penutupnya. Ini tag. Nah, di HTML ada banyak tag. Seolah satunya itu div. Div ini ibarat kayak box, box kosong aja gitu. Jadi, kalau kita div gini, berarti tandanya kita buat box kosong. Jadi, kita buat box kosong disini. Nah, kalau kita ingin akses box kosong ini atau kita mau ngasih warna disini, kita perlu kasih tanda untuk lebih mudahnya. Kita bisa kasih tanda misalkan ID box kosong. jadi dengan kayak gini kita bisa ngasih style di box kosong ini. Nah, meskipun tanpa ID pun kita bisa ngasih style-nya, tapi untuk di awal ini agar mudah dipahami, untuk ngasih style kita butuh penanda-penanda seperti ID, kelas, atau selektor-selektor lainnya. Kemudian, ada lagi penanda namanya kelas. Tadi, kalau kelas ini bisa digunakan berkali-kali, misalkan ini itu apa ya, box kosong, misalkan ini mainan. Misalkan nama mainannya mobil-an, mobil-mobil-an, kemudian, nah, karena kelas, kelas ini kita bisa menggunakan berkali-kali. Tapi, kalau ID kita hanya boleh menggunakan sekali saja. Box kosong ini hanya boleh dibuat satu kali, nggak boleh lebih dari satu kali. tapi kalau kelas boleh digunakan berkali-kali. Ini motor-motor Anda. Kalau kita lihat di sini, box kosong, mobil-mobil-an, motor-motoran. Bentuknya sama, kenapa? Karena kita nggak ngasih styling. Nah, ID itu gimana sih kalau kita mau akses ID atau kelas? Nah, ID itu ditandai dengan tanda pagar. Kalau kelas ditandai dengan tanda titik. Jadi, pagar itu ID, titik itu kelas. kalau di sini kita buat style. Nah, ini kita akan menggunakan CSS. Style. Kemudian titik. Misalkan tadi mainan yang udah kita buat. Kita udah buat kelas mainan berarti cara akseskan titik di sini. Pas itu pakai titik berarti dot titik mainan berarti kelas mainan. Kita akan ngasih warna misalkan warnanya merah. Titik koma. Kita lihat, ini kita save, jangan lupa. Refresh. Tuh. Mobil-mobilan dan motor-motoran karena mobil-mobilan dan motor-motoran ini mempunyai kelas mainan keduanya kemudian kelas mainan kita kasih warna merah di sini berarti warnanya jadi warna merah. Nah, kemudian ID. ID itu diakses dengan tanda pagar. Terus tulis nama ID-nya box kosong sama ini box kosong belum kurawal juga kemudian kasih warna hijau green. Di save jangan lupa kita lihat lagi box kosong sudah ada warna green-nya. Nah, jadi sampai sini kita sudah tahu struktur HTML ada tag HTML-nya ada head-nya ada titel-nya ada body untuk kita taruh konten-nya kalau head ini untuk kita taruh titel atau kita manggil CSS seperti ini kemudian ada selector selector untuk kita men-select tag-tag-nya ini ada ada ID ada kelas ID ini namanya box apa aja bebas yang penting namanya hanya digunakan sekali contoh box kosong kalau kelas ini bisa digunakan berkali-kali contoh misalkan kita kasih nama mainan dan box ID ini diaksesnya dengan cara pagar kalau kelas diaksesnya dengan cara titik seperti ini nah jadi itu untuk materi awal apa itu HTML kemudian CSS JavaScript apa itu selector ID kelas apa itu tag tag-tag itu yang ada tanda pembuka dan tanda penutup pembuka dan penutup ini tag namanya kemudian kita udah belajar bikin styling dasar juga untuk video selanjutnya kita akan belajar ke CSS kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disanyakan di kolom komentar terima kasih see you